Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ke-2 2015 hanya 4,67 persen. Pertumbuhan itu relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang berkisar 6 persen. Lambatnya pertumbuhan diantaranya disebabkan serapan anggaran yang tersendat. Proyek tak jalan, banyak pejabat takut terjerat korupsi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja barang pemerintah pusat hingga akhir semester 1 2015 baru 25,1 persen dari yang dianggarkan. Bahkan serapan belanja modal hanya 11 persen. Sebagian besar belanja modal merupakan anggaran infrastruktur. Kondisi itu membuat banyak proyek infrastruktur tak jalan. Padahal tahun ini saja pemerintah menganggarkan dana Rp290,3 triliun terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Rendahnya serapan belanja modal terjadi diantaranya karena konsolidasi sejumlah kementerian lambat, belum adanya payung hukum, serta ketakutan pejabat tersangkut kasus korupsi saat menggunakan anggaran. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menyatakan tetap komit memberantas korupsi, tetapi jangan hal itu menghambat pembangunan. Dalam kaitan tersebut, pemerintah akan mengeluarkan produk hukum yang akan memperjelas perbedaan antara pelanggaran administrasi dan pidana. Dengan demikian, meski terdapat pelanggaran, ada pihak lain yang diuntungkan dan ada kerugian negara, seorang pejabat belum tentu bisa dipidana sepanjang tak memiliki motif dan sengaja melakukan tindak pidana. Semoga saja, niat baik pemerintah itu justru malah menjadi impunitas hukum bagi pejabat-pejabat yang korup. Untuk memaksimalkan serapan anggaran dan menepis ketakutan kepala daerah serta kuasa pengguna anggaran menjalankan proyek, pemerintah memberi jaminan setiap temuan yang berpotensi merugikan negara tidak serta-merta dipidana. Bahkan, diskresi ataupun kebijakan yang dibuat kepala daerah untuk mempercepat program pembangunan juga tidak akan dipidana sepanjang tidak merugikan negara. Sudah tepatkah langkah pemerintah itu? Untuk membahas masalah ini sudah hadir di studio Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Faris dan nanti melalui sambungan telepon juga akan bergabung Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia, Isranur. Kami juga mengundang Anda untuk berpendapat atau memberikan komentar lewat SMS ke nomor 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 903 08 atau 021 52 903 11. Sebelum ke narasumber, kita simak kutipan pernyataan berikut ini. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan kebijakan dan kesalahan administratif, sekali lagi di garis bawahi, administratif tidak bisa dipidanakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Langkah koordinasi itu penting agar tidak ada lagi ketakutan di antara pejabat negara dalam penyerapan anggaran. Hingga Juni 2015, terdapat dana Pemda senilai Rp273,5 triliun yang menganggur di Bank Pembangunan Daerah. Ya, langsung saya ke Mas Donal Faris. Mas, ini kalau kita bicara soal serapan anggaran. Ini kalau kita mengutip pernyataan dari Mas Pramono Anung tadi. Ini seolah serapan anggaran kita yang minim itu, itu karena ketakutan penyelenggaran negara untuk menggunakan anggaran. Seperti itukah? Atau bagaimana sebetulnya? Kalau kita lihat variabelnya kan banyak sekali. Salah satu persoalan takutnya dikriminalisasi hanya satu isu di antara banyak persoalan. Justru serapan anggaran pemerintah pusat sendiri yang kurang. Jadi, dan kemudian juga koordinasi antar kementerian dan lembaga negara juga buruk tadi disampaikan di awal tadi. Saya sepakat dengan poin itu sehingga seharusnya pemerintah tidak serta-merta hanya menyalahkan pemerintahan korupsi sebagai poin terbesar kenapa kemudian serapan anggaran buruk. Harus juga ada evaluasi di tingkat kementerian dan lembaga negara persoalan-persoalan yang muncul justru antara koordinasi antara kementerian dan lembaga yang ada. Nah, persoalannya itu tentu harus clear dulu. Saya mau garis bawah ini supaya tidak ada semacam pembusukan kepada gerakan pemerintahan korupsi seolah-olah dia yang menjadi kambing hitam bahwa serapan anggaran menjadi pelaku utama. Kenapa perekonomian menjadi lesu dan kemudian juga pembangunan menjadi terapun. Anda melihat itu sebagai semacam indikator bahwa ini ada sebuah proses pembusukan terhadap aktivitas-aktivitas antikorupsi? Dengan wacana pemerintah akan mengeluarkan peraturan antikriminalisasi terhadap pejabat publik. Kalau kita baca di running text berita satu, ditargetkan Mensesnek Pratikno itu akan diselesaikan di akhir Agustus. Ini menurut saya rangkaian upaya-upaya yang dilakukan secara oleh pemerintah terus menerus untuk mendorong ke arah sana. Ini tentu paradigma yang keliru sekali kalau melihat pemersahan korupsi sebagai kambing hitam. Justru perpres antikriminalisasi terhadap pejabat publik ini bisa seperti pedang bermata dua. Artinya? Ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang memang punya niat. Jadi ada willen dan witen, gara-gara begitu. Dan itu sebetulnya yang ingin disampaikan sama Pak Pramono Anung, sama Pak Sofian Jalil, bahkan semua pejabat juga mengatakan. Ini akan memang dibuat sebuah aturan untuk mempermudah penggunaan anggaran supaya mereka tidak takut dalam apa namanya, dikhawatirkan nanti dalam tanda kutip ya, dituduh melakukan tindak pidana korupsi gitu. Sepanjang tidak ada kerugian negara. Menurut saya yang penting harus dipahami, Presiden dan pemerintah, bahwa sebenarnya ada empat kategori atau tipologi. Jadi jangan kemudian menganggap semua takut karena gara-gara peraturan yang tidak melindungi atau memproteksi mereka saja. Variabilenya banyak sekali. Pertama, Ini hasil penelitian dari Icaw sendiri? Betul. Ada empat kategori sebenarnya, kepala daerah dan birokrat dalam sektor pengadaan barang dan jalan. Yang punya kaitannya juga dengan serapan anggaran. Pertama, kepala daerah yang bersih dan kemudian birokrat yang bersih. Tentu ini tidak akan ada persoalan dari segi pengadaan barang dan jasa. Dia cukup menjalankan peraturan-peraturan yang ada. Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Sepanjang kemudian itu dijadikan acuan tanpa nengok kanan-kiri, atas, bawah, dan nitip, segala macam, Tentu tidak perlu ada kekhawatiran di situ. Saya menyatakan, Pak Jokowi orang yang dua periode di Solo. Kemudian juga di DKI. Tidak ada persoalan kok dari serapan anggaran dalam pandangan saya. Kenapa? Dia cukup menjalankan peraturan-peraturan mekanisme yang ada, tanpa kemudian menitipkan proyek-proyek tertentu atau mengutip vivi tertentu dari proyek tertentu. Nah, poin pertama saya adalah seharusnya tipologi pertama ini yang di-endorse oleh Presiden Jokowi kepada bawahannya, kepala daerah, bupati, wali kota, hingga benur. Message-message-nya yang harusnya seperti ini. Ayo dong, melakukan pengadaan barang dan jasa secara benar sesuai ketentuan peraturan yang ada. Saya berhasil, Anda juga bisa dong. Kira-kira seperti itulah harusnya message yang dibawa. Itu tipologi pertama, seharusnya kita punya konklusi, tidak perlu lagi ada proteksi, tidak perlu ada khawatir, tidak perlu lagi pemeriksaan korupsi disalahkan dengan serapan anggaran yang demikian. Ada tipologi kedua. Tipologi kedua muncul dengan pola kepala daerahnya bersih, tapi birokratnya yang kotor. Itu terjadi contohnya sering di daerah, misalnya oknum birokrat lah, kita tidak sebut semua birokrat. Di DKI misalkan saja, Hocken berkali-kali menggenjot. Bawahannya. Dengan cara merotasi, merotasi agar kemudian proyek-proyeknya bisa berjalan seperti itu. Karena terbiasa mengutip VV dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah kelompok kedua ini bisa dipersalahkan juga upaya kriminalisasi dengan daya serap rendah? Tentu tidak. Nah, tapi kan itu permasalahannya kan gitu, Mas Donald. Ini banyak mereka pengguna-pengguna anggaran, tapi karena misalkan birokrasinya yang di bawah itu yang bermain, pada akhirnya mereka juga dianggap terlibat di sana, kan? Itu yang menjadi masalah. Nah, itu akan saya jelaskan di kelompok ketiga dan keempat. Sebelum dijelaskan, kita lanjutkan di segmen berikut nanti, Mas Donald. Pemirsa, jangan kemana-mana.